Apakah ada bacaan atau doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pada saat beruduk seperti doa ketika membasu muka, tangan dan lainnya? Yang saya tahu doa yang dibaca adalah pada saat memulai uduk, itu hadis Bukhari, membaca Bismillah pada saat memulainya, gitu kan? Bahkan Syekh Jibrin mewajibkan masalah itu, mengatakan harusnya seseorang membaca Bismillah beranjak daripada hadit, janganlah seseorang kalian bersuci kecuali sudah memulainya dengan basmala, gitu kan? Kemudian nanti selesai uduk baru membaca dua kalimat syahadat beranjak daripada hadis Bukhari yang berbunyi siapa yang selesai uduk, kemudian dia membaca Ini hadis Bukhari Muslim, maka Allah akan membukakan baginya delapan pintu surga, dia bisa minta yang mana dia mau masuki, gitu kan? Begitu pula ada hadis yang lain, riwayat trimiti menambahkan, ditambah doa Ya Allah jadikanlah orang yang selalu bertawabat dan juga orang yang selalu bersuci, gitu kan?